Partai Demokrat mengatakan bahwa Cawapres dari Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, yakni adalah tokoh dari dalam koalisi. Hal itu disampaikan anggota majelis tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan, dan pihaknya berharap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terpilih sebagai Cawapresnya. Syarif mengatakan bahwa pernyataan Anies itu sudah disampaikan secara eksplisit, terkecawa Cawapres dari internal koalisi. Meskipun hingga saat ini Anies belum memutuskan nama yang akan menjadi pendampingnya dalam pemilihan presiden 2024. Ya kalau Demokrat sih mudah-mudahan AHI, ya kan? Jelas. Apalagi kan Anies sudah bilang dari internal koalisi kan? Jadi Demokrat mudah-mudahan AHI. Secara eksplisit baru dikatakan dari internal koalisi kan? Nah kalau bagi Demokrat mudah-mudahan, ya itu ada HAI. Sebelumnya, Anies dan KPP mengungkapkan telah memiliki lima kanidat Cawapres, dan Anies sudah didukung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Selain Anies, Ganjar Pranowo juga telah resmi mendapatkan tiket melaju ke Pilpres 2024, usai resmi diusung oleh PDI Perjuangan pada 21 April 2023 lalu. Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, masih menjajaki pembentukan koalisi besar bersama Partai Kembangkitan Bangsa dan Partai Golkar. Terima kasih telah menonton!